Bagi gampangna wartabohong atau hoax anungarocong ketak destruktif ngaliwatan media sosial, kudu ditalingakun kalawan daria. Salah sahiji tareka kenungkulanan disorang kupihak peguron luhur, dumai mahasiswa mangrupa kaum milenial anur remen kepengaruhanku wartahox, tanah luman bener hentena samemehna. Bagi gampangna wartabohong atau hoax sumubar di papada masyarakat, ngabalukarkan kayaan Indonesia begiricau. Generasi ngora, kawilang akrab jeng media sosial, anuhartina rawan keakselerasi kulampah destruktif. Kukitunas, sebebarah strategi dilakonanku pihak paguron luhur, sangkan mahasiswa numang rupa kaum milenial, henteki tuwae narima, sarta percaya, karena wartah anudibaca atawa didenge kenana tepika metaken lampah. Salah sahiji strategi nanya etang ngegeing mahasiswa, sangkan niluman samemehna, ngenaan bener hentena wartah anudibacana, ngaliwatan mengpirang program di lembaga kemahasiswaan. Lianti kitu edukasi gedilakonan di jadok kelas, sangkan mahasiswa selawasta ngeklarifikasi wartah anuka tampa. Nah yang ketiga, milenial ini memang orang pencari berita. Melenial itu hobi banget mencari berita. Entah itu destruktif, entah itu konstruktif, dia teleng aja pengennya dia berita. Nah, PR kami di perubahan tadi, inilah kita tenangkan mahasiswa melalui program-program, entah itu kegiatan kelembagaan kemahasiswaan, entah itu kemudian kegiatan-kegiatan kesenian dan sebagainya, di luar pembelajaran. Jadi mereka dibikin sibuk karena lepas dari media untuk sementara waktu. Lianti kitu pihak media G di piharap mampu ngadalikin diri, kucara hentek ngembarkin wartah nusifat nak ngadu domba, atau war destruktif. Budi Hartati, Bandung TV